Pernah gak sih kalian belanja online barang yang diinginkan? Namun siapa sangka, saat tiba di rumah barang yang kita inginkan malah berbeda dengan ekspektasi kita. Yaps, inilah yang dialami oleh wanita pemilik akun TikTok Yor Puddin, mengunggah kocaknya saat dia dapat paket. Niatnya akan liburan ke Seoul, Korea Selatan, sehingga ia membeli sepatu boots yang tinggi. Tak disangka, yang datang malah sepatu dengan model yang jauh berbeda dengan foto di online. Dia ngira malah dirinya layaknya, tukang kebon, yang menggunakan sepatu boots tinggi. Di dalam foto, sepatu yang dipesannya sangat terlihat elegan, panjang boots itu hampir menyentuh lutut model si wanita. Boots ini nampak bisa dipakai hangout, pesta ataupun traveling, semakin manis dengan hak kecil. Nangis 1 juta kali, tulisnya dengan emoticon menangis. Wanita tersebut terlihat ketawa ngakak namun juga malu dengan sepatu yang dipakainya. Dia terlihat masih tidak percaya dengan sepatu yang digunakannya yang telah dibelinya. Malah disuruh jadi tukang kebon, tulisnya. Tak sampai di situ saja, bahkan netizen pun juga meninggalkan komentarnya di kolom. Download Tribune X sekarang. Menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Sampai jumpa di video selanjutnya. Sampai jumpa di video selanjutnya. Sampai jumpa di video selanjutnya.